Semuanya untuk mendapatkan kita Di Kidung Agung 4 ayat 9 dikatakan Engkau mendebarkan hatiku dinda Pemantinku Dengan satu kejapan mata Dengan suntai kehalung dari piasa lehermu Engkau udah mendebarkan aku Dengan satu kejapan mata Dengan sentuh Tatapan eye contact Engkau mendebarkan hatiku Tuhan Inilah cinta yang sesungguhnya Inilah kasih karunia Tuhan Inilah kasih Allah yang begitu tidak terbatas Dan tidak bersyarat Jadi kalau hari ini kita datang sama Tuhan Masih berdasarkan kebaikan kita Pikirkan ulang lagi Tuhan aku mau berdoa Buat keluarga ku Tapi aku belum baik-baik aman Wajar sih engkau gak jawab Seringkali kita berpikir seperti itu Hari ini Tuhan bilang Engkau sudah dibenarkan Oleh darahku di atas kaisa leh Jangan lagi datang dengan perbuatan kita Datang dengan kesempurnaan Yesus Yang sudah dia berikan satu kali untuk selama-lamanya di atas kaisa Dan dia menanti kita Untuk meresponin cintanya Kasih karunia Kasih karunia Bukanlah sebuah keadaan Dimana kebenaran Sudah tidak lagi penting Kasih karunia Adalah sebuah keadaan Yang membawa kita Masuk dalam kebenaran Tanpa kasih karunia Tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan Oleh sebab itu Yohanes menuliskan Kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Apakah kasih karunia Mendiadakan keharusan untuk benar Tidak Kasih karunia Jalan menuju keadaan kebenaran Kasih karunia Bukan jalan Untuk melegalkan dosa kita Tetapi kasih karunia Adalah jalan satu-satunya Untuk membawa kita keluar dari dosa kita Sehingga kita bisa hidup berbuah bagi Allah Dengan mengetahui cintanya Tuhan Membuat kita mampu Mencintai istri kita Suami kita Anak kita Orang tua kita Bahkan orang yang menyakiti kita Karena sebegitu Tidak bersyaratnya cintanya Tuhan Dengan merasakan cintanya Tuhan Membuat kita mampu Untuk keluar dari dosa kita Untuk keluar dari kebiasaan buruk kita Perbuatan baik itu harus Perbuatan benar itu harus Tapi cara Untuk kita mampu berbuat baik dan berbuat benar Bukan dengan kekuatan kita sendiri Tapi dengan memahami kasih karunia Tuhan Berikan kemuliaan yang paling pria bagi Tuhan